Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tapi kita juga di samping hati itu yang tidak kalah penting itu ya wajah Wajahnya itu gimana? Jadi gini ya benar-benar gini terus gini ya sudah tidak ramah itu sinis gitu Gini, gini dan gini, pokoknya menghadap ke atas tapi serong kanan atau serong kiri Itu namanya senyum kecut, tapi lebih berbahaya lagi Ini diperhatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendiam itu bisa ramah Banyak bicara itu bisa juga tidak ramah Kalau bicara sinis Bicaranya sadis Sadis Sinis terus Mecece Kemenyek Ngomongannya ini seperti kubeng Orang ramah Tetapi menang tidak banyak ngomong yang senyum Cici ramah Atau mungkin stres Orang apa-apa senyum Bercermin Nah ini jadi ingat Setiap sholawat itu kan ada khususnya, ada rahasianya, ada bonusnya di dunia Ini kan kita Di semesta ini Asrak yang Yang terbit Nah kalau banyak membaca sholawat itu Rasulullah kan digambarkan disitu seperti purnama yang sempurna Meskipun purnama yang sempurna itu kalah indah dengan wajah Rasulullah Ini gambaran Seperti purnama sempurna yang terbit Nah kalau kita banyak membaca sholawat itu Ya insya Allah nanti wajah kita itu Meningkatlah Ya ini elek ku relek banget Sudah elek ini Nah ini bercermin kan di samping Ya Allah Ya Allah Sebagaimana telah engkau baguskan bentukku Maka baguskan juga perilaku Itu juga sambil baca sholawat itu Ya Rabbi Sholei Allah Muhammad Asyrafi Badrin Filkauni Asyraq Nah ini Ini kalau nanti kita Kita kepingin Pajah kita itu Ada miripnya lah dengan Rasulullah Ya Ya Meskipun cuma 0,0000001% Lumayan Ganteng banget ini Mirip Rasulullah 0,0000001% Gantengnya Tuh Tuh Itu Sama sholawat itu ada yang Aku ada cerita ini Ini sholawat yang Mereh Sakep Mereh ganteng Mereh ayu Ya Ya Awedewi ini Pokil Itu Gerehan ini Dia tuh abut banget Terasa ini Seket posatu Seket posatu Si Dhanimah selawih ini Mereh Mereh Ya Ya Rabbi Salliallahu Muhammad Man Bisah Wal Wafatah Lakan Tularan Diwarisi Allah Sifat Sahoknya Rasulullah Semua Sifat baik Ada Pada Rasulullah Sifat baik Yang lain-lain itu Pasti hanya turunannya Dari Rasulullah Kalau kita banyak membaca itu Nanti kita ajak Menjadi Ibadah kok Abot banget Ya Maksudnya Rabbi Salliallahu Muhammad Apa kaya Sebaik Baik taqwa itu Apa kaya Eh 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 As Abdoliman Bituqa Tahaqa Ganteng Itu Dibaca Banyak-banyak Romantan Menjelang habiskan Ke dunia semangat Kok Soi abot yang ibadah Ini Kalingan moco selawat Itu Apa kaya Keluarganya sudah Ngeyel Ya Anaknya yang beli ngeyel Itu Disimtudular Ada salahnya Rabbi Rabbi Salliallahu Muhammad Wa'aleh Waman bin Nabi Tanggal Laka Anaknya sudah Manut Walaupun Mocon itu Ramanut Anak-anak Kulah 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 Tersangkanya Mbok Ini Bapak Ini Rumah sakit Ini Rumah sakit Ini Rumah sakit Berarti kleru Di rumah sakit Yang Bapak 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 Sampai Santri Bapak Bapak Terus Bapak 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 Segede Bapak 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 Sina Irrahmanirrahim Karena ini Kaitannya Dengan Selesa Sering Bercermin Penting Hari ini Bercermin Sambil Berdoa Bapak 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 Dira Bapak Bapak Artis Artis Tidak Tul COVID-19 Diek Tak Bapak Tidak Aduh D responses masing-masing bahaya enak kepengen kok didiar drogbaan keren yang gaya lagi drogbaanya gak ganteng pewangya gak ganteng Bismillahirrahmanirrahim itu waqala alaih salatu wassalam Nabi alaih salatu wassalam bersabda man somata najah siapa diam selamat diam selamat rapat ada usul dari pak sarkowi ada usul man somata najah modiar rasah rapat minggadono wah disini tak ngomong rapas wih maksudnya kan nabi itu diam selamat itu dari ngomong yang tidak baik oh rapat kok terus diam man somata najah pak pieh sankas hahaha hahaha ingin kamu kan diterapkan dengan benar rawatan ya serban kan dipakai di kepala siapa pakai serban maksudnya di kepala di tempat-tempat tertentu di tempat-tempat tertentu di tempat-tempat tertentu di tempat-tempat tertentu di tempat-tempat serbanan mau cewa orang wisau tangannya maha kukur-kukur serbanmu putih dari kuning semua hijau hahaha jadi maksudnya diam siapa diam selamat itu maksudnya dari ngomong yang enggak enggak secara umum menahan diri untuk tidak bicara kalau diajak musawarah ya ngomong kalau diajak rapat ya bicara sebatas perlu jangan jangan berlebih-lebihan kalau berlebihan nanti juga tidak selamat lagi jadi penerapan man somata najah dalam rapat itu kalau rapat ya bicara seperlunya kalau sudah ada yang mengusulkan itu kan enggak usah diusulkan lagi kadang-kadang rapat itu usul itu kan cuma supaya orang lain tahu bahwa dirinya pinter itu salah kalau rapat itu kita berbicara karena memang belum ada yang berbicara dan kalau kita tidak bicara nanti ada hal penting yang terlewatkan berbicara Bismillahirrahmanirrahim makalah AS kun lukalami berniatama ngalayhi lalahu illa zikrallah au amran bima urufain au nahyan dengan mungkarin Nabi AS juga pernah bersabda tiap-tiap bicaranya anak cucu Nabi Adam itu merugikan dirinya tidak ada manfaatnya kecuali bicara itu berkaitan dengan zikrullah mengingat Allah atau isinya itu ajakan berbuat baik atau larangan dari berbuat tidak baik jadi mengingatkan tentang Allah zikrullah baik itu dikir langsung da ilaha illallah sholawat tasbih dan seterusnya lu bicara ilmu itu kan zikrullah bicara tentang orang soleh itu kan zikrullah bicara tentang orang soleh mengenai kesolehannya itu loh bukan mengenai kekurangannya dan lain-lain atau mengajak kebaikan teman ayo mana pondok apa ikut sholawatan nah itu kan mengajakan ayo ke pondok apa bensugeh apa ikut luha lah ayo ke pondok mondok disana enak itu namanya ajakan itu loh aku mau maling ya jangan nah itu namanya mencegah kemungkaran aku mau utang buang ya jangan itu riba dosa nah misalnya ngeluhi loh nah nanti pengembangan dari itu kan banyak alasannya aku ayo apa mondok mondok itu enak ya gini 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 nah itu kan masih dalam kerangka zikrullah semua itu itu loh eh mondok terus menang gue hebar maksudmu masuk ngeluhi blok hahaha nah ini piyengi ya kuduh ngomongi si tek nah iya kan butuh penjelasan tau apa-apa itu penjelasan kalau menjelaskan sesuatu itu masih terkait berarti chaîne ma'alaam assalalaikum warahmatullah ta'ala barukh shameless Ya Arham Ar-Rahimim varrâhemim Rabbihina shakirin Tawafana muslimin Nub'as minal aminin Fizumratis sabiqin Ya ramarrahimin Ya ramarrahimin Ya ramarrahimin Ataka rabbi jazil Wa kullu fi'lik jameel Wa fi'ik amalna tawil Fajuz ala tawmi'in Ya ramarrahimin Ya ramarrahimin Ya ramarrahimin Farrijal al-muslimin Wa akhtim bi'as'an hitam Idha adan al-insiram Wa haana hino al-himam Wa jada rashul jameel Ya ramarrahimin 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 Wa al-dubbina fi'kodaiqa Wa awsilna shukra'n amalik Wahab lana ma wahabtahu L'awliyaiq Wa aj'al khair ayyamina Wa as'ada yawma liqaiq Hatta nalqaf Wa anzaradin anna Wa maastajib du'aana Wa ashki marudana Wa arhaan mautana Wa yasir umurana Wa agdi hajatina Wa al-muslimin Sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama Wa alhamdulillahi rabbil alameen Amin Takabbala Allah Minkum